apa suaranya ini baik kita lanjutnya untuk selanjutnya pemateri atau narasumber yang ketiga yaitu dokter Juhji dokter Juhji MPD kepadanya kami persilakan Baik terima kasih Pak Rozi suara terdengar Pak Rozi terdengar terdengar jelas Pak sangat jelas Pak dokter baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh itinya bagus sekali Pak Yai Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ashahadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Nurul Jadid Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG yang sama-sama kita hormati pula Direktur Pasca Sarjana Pak Doktor Kiai Haji Hasan Baharun yang saya hormati pembicara sebelumnya ada Pak Profesor Doktor Kiai Haji Badruddin dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan ada Pak Doktor Muhammad Eka Mahmud dari UIN Samarinda Bapak Ibu Pemirsa webinar yang mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama hari ini mendapatkan kebarokahan sehingga meskipun ilmu yang setitik ilmu yang setitik itu akan mengenak saya beberapa waktu lalu dihubungi oleh Pak Direktur untuk menyampaikan sedikit pengalaman berbagi pengalaman tentang academic writing direncanakan acaranya biasa saja ngobrol-ngobrol biasa rupanya ternyata luar biasa ternyata pesertanya juga saya lihat ada kurang lebih ada 200 ya ada 188 ini luar biasa berarti ya yang direncanakan hanya biasa ngobrol-ngobrol biasa ternyata luar biasa saya kemarin juga diminta untuk mengirimkan slide-nya materinya dan Alhamdulillah saya janjikan malam ini saya kirim dan sudah saya kirim dan rupanya sudah di-share di WA Group Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan sebetulnya materi yang saya sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan materi-materi yang lainnya dengan apa yang disampaikan ini izin share sebentar materi yang saya sampaikan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya ya ini sudah terlihatkah di sana sudah sudah Pak oke bermula dari apa namanya dari sesuatu yang tidak bisa kemudian mencoba untuk bisa dan akhirnya terbiasa itu prinsip saya yang saya lakukan bermula dari tidak bisa dan mencoba untuk bisa dan akhirnya terbiasa nah ini penting ini penting buat Bapak Ibu buat teman-teman mahasiswa juga sebagai penulis pemula dalam menulis artikel ilmiah semuanya bermula dari ketidakbisaan lalu mencoba untuk bisa dan akhirnya menjadi biasa sebelum dilanjut ada pantun juga dari saya ya tadi diawali oleh Pak Dekan itu cakap cakap apa namanya dengan pantunnya begitu ya Pak Direktur saya sudah pantun harga pasar di atas neraca dapat untung berjuta-juta ayo kawan kita membaca agar hidup dapat pelita ini kalau dimaknai sebetulnya sama dengan apa namanya sejalan dengan surah al-alak gitu ya yang diturunkan di Gua Hero perintahnya adalah Ikro bahkan Ikro itu disebutkan oleh dari beberapa referensi itu sebanyak tiga kali ini menunjukkan bahwa proses membaca itu tidak cukup dilakukan sekali jadi ada ulangan dalam membaca gitu ya Bapak Ibu ini profil saya sedikit saya saya beberapa apa jadi editor di beberapa jurnal lalu kemudian di reviewer jadi review apa reviewer jurnal di beberapa jurnal begitu ya tidak banyak tapi kalau dalam bahasa Inggris ya lebih dari satu sudah banyak dalam bahasa Arab ya lebih dari tiga sudah apa tiga itu sudah banyak begitu ya nah ini ada di editor di jurnal Sinta Tiga lalu kemudian ada reviewer di Skopus Ki-1 Ki-2 kemudian saya juga reviewer di jurnal Altanzim gitu ya Altanzim yang dikelola oleh Pak Direktur kemudian ada Nildo Mulhak dan seterusnya nah ini sekilas tentang saya kalau saya tadi belum dikenal oleh Pak Dekan Pak Eka Pak Dr. Eka Mahmud ini profil saya Pak Dekan sudah keluar belum ini profil saya lalu kemudian ini artikel saya yang masuk yang publish di jurnal apa namanya yang terindeks WOS saya baru satu beda dengan Pak Kiai Hasan kalau Pak Kiai Hasan itu sudah saya lihat sudah banyak ya di WOS nya itu lalu kemudian nah ini apa namanya Skopus saya saya juga baru mempublis mempublikasikan ada 4 artikel Skopus keluar juga keluar juga kemungkinan keluarnya di tahun depan lalu kemudian nah ini kalau dilihat dari akun Sinta ini saya profilnya seperti ini Bapak Ibu diharapkan setelah kegiatan ini Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semuanya itu mampu menulis artikel ilmiah secara baik mampu menulis atau menulis artikel ini dibutuhkan kemampuan dan kemampuan itu merupakan sebuah proses yang harus dilakukan sebagai calon penulis kemudian setelah itu mampu mempublikasikan artikel yang kita tulis itu pada jurnal ilmiah bereputasi baik internasional ataupun nasional nah ada beberapa tools Bapak Ibu yang wajib saya menyebutnya wajib ini ya buat para pemula calon penulis teman-teman mahasiswa kalau mungkin dosen sudah familiar dengan istilah istilah ini atau dengan alat-alat ini ini yang harus dimiliki yang harus ada di laptop Bapak Ibu pertama adalah Zotero Zotero untuk beberapa kolega tidak menggunakan Zotero tetapi menggunakan Mendeley silakan mau Mendeley mau Zotero itu apa namanya sama-sama merupakan aplikasi dalam mengelola referensi jadi gunakan Zotero ataupun Mendeley nah kebetulan kalau saya di laptop saya menggunakan Zotero makanya saya tampilkan Zotero saja lalu bisa diunduh Zotero itu di sini alamatnya silakan itu free lalu setelah diunduh kemudian di install lakukan instalasi sehingga masuk dalam laptop Bapak Ibu kemudian setelah itu download pula unduh pula konektornya untuk konektor ini penting ini untuk mengambil referensi yang ada di Google Scholar agar masuk secara otomatis pada Zotero tetapi hati-hati ketika menggunakan aplikasi ini ya karena tidak semua apa yang kita masukkan secara otomatis itu betul apa namanya item-itemnya itu terbawa misalnya ya karena ada yang tidak terbawa misalnya kalau kita mengambil dari artikel itu kan ada apa namanya ada judul begitu ya lalu kemudian ada nama penulis lalu ada nama penerbit lalu ada volume lalu ada isu lalu halaman lalu tahun nah kadang ada yang miss itu misalnya halaman tidak ada gitu ya karena itu hati-hati nah kemudian ini yang ketiga ada simbol ini adalah simbol publish or perish publish or perish ini untuk mencari artikel artikel yang variabelnya sama dengan variabel yang kita teliti karena sesungguhnya penelitian kita penelitian mahasiswa penelitian dosen itu tidak ada sesuatu yang baru sebetulnya karena sudah pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya permasalahannya bagaimana kita mencari apakah artikel kita apakah penelitian kita apakah variabel-variabel yang kita teliti itu sudah pernah dilakukan sudah pernah dipublikasikan sebelumnya oleh penulis lain atau belum nah publish or perish ini bisa membantu kita menelus variabel-variabel terkait dengan yang kita teliti lalu kemudian satu yang ada adalah aplikasi force viewer force viewer ini Bapak Ibu ini bisa digunakan oleh kita sebagai calon penulis untuk mengetahui apakah kemudian oke ya nah force viewer ini bisa digunakan untuk menelaah artikel atau penelitian atau judul seberapa banyak yang sudah dipublish di jurnal nah kita akan mengetahuinya lewat force viewer mengetahui apa namanya kebaruan atau novelty begitu ya sehingga state of the art nya itu ada nah ini yang yang sering di apa namanya ditanya oleh apa oleh beberapa reviewer biasanya apa sih kebaruan dari artikel ini kan apa sih artikel ini yang yang barunya kita bisa lakukan melalui force viewer ini lalu kemudian Bapak Ibu kalau kita ingin mempublikasikan mensabit artikel penelitian kita ke jurnal internasional maka hati-hati karena kita bukan orang Inggris begitu ya dan bahasa Inggris kita juga lemah begitu ya ditambah lagi kita bukan berasal dari jurusan atau program studi bahasa Inggris maka gunakan aplikasi Grammarly nah untuk aplikasi Grammarly ini ini berbayar Bapak Ibu kita bisa terjemahkan artikel-artikel kita itu lalu kemudian gunakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris nah sebelum disubmit cek dulu Grammarnya cek dulu Grammarnya nah ini kira-kira alat-alat atau tools yang wajib saya bilang wajib ada di laptop Bapak Ibu sebagai calon penulis atau teman-teman mahasiswa yang mau menulis artikel jurnal karena di Unuja itu di Nurul Jadid itu kan boleh mahasiswa lulus lulus tanpa skripsi asal bisa mempublikasikan hasil penelitiannya terbukti bisa terbit di jurnal nasional bereputasi baik Sinta 4 ataupun 3 atau 2 begitu ya nah ini ilmunya Bapak Ibu ilmunya sederhana dalam menulis artikel cukup gunakan ATM 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 ini saya maknai mohon maaf ini keluar dari jalur ATM yang sebenarnya ATM saya maknai A-nya itu amati Bapak Ibu kalau kita ingin menulis mempublikasikan artikel kita di sebuah jurnal maka amati jurnal ya oke amati jurnal itu ya setelah diamati apa yang diamati oke saya akan contohkan oke 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 saya saya langsung ke ini apa namanya saya contohkan nanti kita pelan-pelan saja Bapak Ibu ya biar penyantai boleh sambil ngopi begitu ya terima kasih Pak Adekan Dr. Wahyudinur ini sudah hadir dari apa namanya Bangka Blitung ya luar biasa Bapak Ibu Bapak Ibu untuk mencari artikel jurnal pertama kita kunjungi ketik di Google itu Sinta kemudian muncul tampilan seperti ini lalu kemudian kita telusuri melalui apa kolom search lalu kemudian klik jurnal ya buat peneliti pemula ini bisa jadi bahan apa ilmu yang baru ya Bapak Ibu bisa klik apa disini mau Sinta berapa target publikasi kita ya disini ada filternya ini tinggal filter mau Sinta berapa silahkan mau Sinta satu mau Sinta dua tiga atau berapapun silahkan ya di filter kalau mau pakai filter ya kemudian subject areanya juga bisa di filter Bapak Ibu disini karena ini ini sosial semua ya education bisa mengklik education ini bisa mengklik ini oke nah kalau tanpa memfilter bisa langsung di search jurnalnya contoh misalnya saya ketikan disini manajemen pendidikan lalu kemudian artinya Pak jurnal manajemen yang sudah terakreditasi Sinta itu akan muncul semua kemudian kita klik nah dia akan jalan nah disini sudah ada 31 kelihatan ya ada 31 jurnal yang terakreditasi Sinta baik Sinta 1 2 3 4 5 6 gitu ya tergantung nanti kita lihat kebetulan kebetulan ini atau memang ini bukan kebetulan ya kalau saya bicara kebetulan kadang diprotes juga itu ya tidak ada sesuatu yang kebetulan itu di dunia ini semuanya karena sudah ada perencanaan dan sudah ditaktirkan tuliskan di lauhil mahfud gitu ya ini Bapak Ibu ya terlihat dari 31 jurnal yang terakreditasi ada jurnal Al-Tanzim ini miliknya Nurul Jadid ya publishernya adalah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid nah yang per 2022 ini sudah reakreditasi dan sudah terakreditasi Sinta 2 yang sebelumnya Sinta 3 ada jurnal manajemen yang sudah Sinta 2 nah ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang dokter yang sudah dokter ingin mengajukan ke lektor kepala syaratnya cukup jadi penulis pertama di jurnal Sinta 2 nah kemudian jurnal yang lainnya banyak ada Nilzomul Hak ini dari Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto lalu kemudian ada Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta ada JAMP dari Jurusat Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang lalu kemudian ada evaluasi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiah Sekolah Tinggi Agama Islam Mahat Ali Al-Hikam lalu ada Tadbir dari IAIN Curug lalu ada Tarbawi dari Win Sultan Maulana Hasanuddin Banten lalu ada Jurnal Manajemen dan seterusnya banyak Bapak Ibu nah inilah proses mengamati jadi ATM A nya itu amati amati aja dulu jangan kita punya tulisan tadi disampaikan kebanyakan nulis dulu nulis begitu ya tidak tidak pernah mengamati terlebih dahulu lalu berharap tulisan kita itu bisa dipublish nah ini keliru amati saja dulu karena dari proses belajar itu sesungguhnya adalah proses mengamati bayi bisa berjalan itu juga bisa dari proses mengamati proses mengamati ini ini merupakan salah satu komponen dari scientific sekarang lagi ramai itu ya scientific scientific approach salah satunya adalah komponennya adalah observasi mengamati ini bagian daripada proses itu nah kalau kita klik misalnya Bapak Ibu websitenya teman-teman mahasiswa yang masih baru klik websitenya nah ini kita contohkan Sinta 2 saja apa yang diamati Bapak Ibu yang pertama kan ATM itu amati Aya amati Profesor Badrudin itu menyatakan bahwa lihatlah tulisan-tulisan yang sudah publish di jurnal itu kalau kita targetnya di jurnal Sinta 2 misalnya saya contohkan Al-Tanzim lihat tulisan-tulisan yang terbit di situ seperti apa contoh misalnya ini judul-judulnya seperti apa nah ini kan judul-judulnya ini bisa dilihat ini bisa dilihat lalu kita bisa baca observasi atau amati itu bagian daripada membaca klik PDF-nya baca seperti apa artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal itu nah itu namanya mengamati lalu amati-amati yang lainnya lihat misalnya fokus and scope-nya jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jagid begitu ya lalu terkait dengan apa kita lihat di sini ada leadership ada public relation manajemen ada dan seterusnya ini penting Bapak Ibu kenapa jangan sampai jangan sampai artikel kita tentang ekonomi begitu ya berbicara ekonomi ingin terbit di jurnal Sinta 2 tetapi tidak si penulis tidak pernah membaca fokus and scope-nya fokus and scope ini penting ya penting agar tulisan kita bisa diterima minimal editor jurnalnya ngelirik oh ini bagus nih gitu ya artikelnya bagus tulisan kitanya bagus itu artikel akan diteruskan ke reviewer nanti dari reviewer dia akan menelah mereview begitu lalu kemudian hasil reviewnya dikembalikan kepada authors ya jadi Bapak Ibu pantengi tuh ketika artikel kita sudah disubmit di jurnal ya baik jurnal nasional ataupun internasional username dan passwordnya jangan pernah hilang ya dan tolong itu pantengi ya lakukan kunjungan secara periodik bisa seminggu sekali bisa dua minggu sekali dan seterusnya ya secara periodik kenapa? karena kadang ada juga jurnal yang tidak terkoneksi pesannya itu secara langsung melalui email ada yang begitu ya nah jadi pantengi jangan satu apa namanya sekali submit berharap langsung publish enggak banyak prosesnya nah itu kira-kira yang pertama amati nah lalu kemudian yang kedua tiru Bapak Ibu ya tiru kalau kita sudah mengamati artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal yang akan kita tuju lalu kemudian langkah selanjutnya adalah tiru ya tirunya itu ya kita menulis meniru seperti apa yang dipublish di jurnalnya artikelnya oh begini menggunakan template-nya ini ikuti ikuti namanya meniru copywriting tulis lalu Bapak Ibu sebelum artikel itu disubmit setelah ditiru ya kemudian yang ketiga adalah modifikasi nah ini modifikasi apa yang modifikasi Bapak Ibu perhatikan saya melihat ada kalau misalnya Bapak Ibu sebagai dosen atau teman-teman mahasiswa sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang bergelut pada jurnal ini hati-hati betul ketika mensubmit sebuah artikel pertama apa perhatikan judulnya judul saya sarankan jangan sama persis dengan judul skripsi judul jangan sama persis dengan judul tesis judul artikel jangan sama persis dengan judul skripsi kenapa karena ketika skripsi tesis disertasi itu masuk dalam repository kampus maka dia terindeks dengan Google Scholar dan jurnal juga sama dia terbit dan akhirnya apa ada satu judul yang sama di Google Scholar ini tidak boleh ini melanggar etika penulis makanya ya amati dulu amati jurnalnya setiap penulis punya etika jangan sampai ada praktik-praktik plagiarism nah ini lalu kemudian setelah judul apa yang dimodifikasi Bapak Ibu periksa tulisan kita tingkat kemiripannya berapa persen kementerian agama setahu saya itu 35% maksimal nah beberapa jurnal menghendaki plagiarism itu tingkat kemiripannya ada berbeda-beda ada yang 25 ada yang 20 ada yang 15 bahkan ada yang 10 nah ini masuk dalam ranahnya modifikasi apa yang dimodifikasi kalimat demi kalimat kita modifikasi caranya lakukan parapres toolsnya alatnya ada kalau bahasa Inggris tapi kalau berbahasa Indonesia bisa caranya dari kalimat aktif diubah menjadi pasif dari kalimat menerangkan jadi diterangkan begitu ya yang penting tidak mengubah pokok kalimatnya apa yang disampaikan dalam sebuah paragraf itu nah Bapak Ibu kita lanjutkan ini struktur artikel ilmiah tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Pak Profesor kita Pak Profesor Dr. Kiai Haji Badrutin namun dalam hal ini tidak salah saya ulang mudah-mudahan bisa memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Kiai Haji Badrutin tadi ya nah ini Bapak Ibu struktur artikel saya merangkum sedikitnya ada enam enam hal yang penting pertama ada abstrak kemudian introduction kemudian method result discussion dan yang keenam adalah conclusion implication nah ini Bapak Ibu kita lihat sebelum ke sini saya ingin menghadirkan contoh bagaimana tadi tools-tools tadi ya Bapak Ibu ya oke ini saya contohkan nah sudah terlihat kayak disini oke sudah terlihat belum sudah ya pakai ya nah ini Bapak Ibu ini adalah tools publish or perish ini untuk melihat berapa banyak artikel yang sudah terbit yang kita sedang teliti ya contoh nah Bapak Ibu bisa disini bisa melakukan telusurnya melalui crossref google skolar bisa pubmed bisa openlx bisa skopus bisa wos dan seterusnya yang tanda bintang 2 ini itu close access artinya bisa diakses kalau afiliasi Bapak Ibu melakukan registrasi pada skopus atau pada semantik skolar atau pada wos saya contohkan yang free saja yang crossref kita klik lalu kita telusuri Bapak Ibu misalnya judulnya dengan menggunakan kata apa saya contohkan dua variable saja misalnya misalnya prophetic prophetic leadership dan job nah Bapak Ibu saya gunakan dua variable ini misalnya prophetic leadership dan teacher job satisfaction nah Bapak Ibu bisa telusuri dari tahun berapa biasanya artikel itu jurnal itu menghendaki 10 tahun terakhir kalau sekarang 2022 berarti kita mulai dari 2012 lalu sampai 2022 ya munculkah artikelnya ada berapa banyak artikelnya tentang prophetic leadership and teacher job satisfaction kita lakukan telusur Bapak Ibu mudah-mudahan cepat nih internetnya ini not responding pelan-pelan saja saya dihubunginya oleh Pak Kiai itu nyantai saja ngobrol-ngobrol ringan nah ini Bapak Ibu gimana dalam yang penting ilmunya nah ini Bapak Ibu sudah terlihat di sana di layar Bapak Ibu semua ada 400 paper ada 400 paper yang oh 500 itu nambah 500 500 paper yang membahas tentang prophetic teacher job satisfaction ada prophetic leadership dan teacher job satisfaction 600 berarti ini belum selesai kita lihat sampai berapa 700 100 cuma ini dibatasi maksimalnya 1000 jadi kalau artikel sudah lebih dari 1000 dia tetap akan menghasilkan 1000 paper saja ini masih jalan kita lihat saja dulu 900 luar biasa nih banyak artinya apa Bapak Ibu variable penelitian yang kita teliti itu gak asing sebetulnya kenapa karena sudah pernah diteliti oleh peneliti lain tinggal kita bagaimana menemukan novelty nya nanti melalui ini nah ini Bapak Ibu sudah 1000 kalau sudah 1000 tandanya checklist disini artinya apa kalau artikel itu lebih dari 1000 dibatasi memang 1000 saja tapi kalau kurang dia akan kurang dari 1000 nah setelah itu kita save hasilnya Bapak Ibu di sebelah kanan ini klik lalu save lah hasilnya di risk atau referensi manager nah simpan Bapak Ibu saya contohkan disini latihan unu unu jah oke nah simpan oke setelah itu saya tutup dulu ininya oke setelah itu Bapak Ibu Bapak Ibu bisa buka first viewer oh belum kebuka ya sebentar first viewer nya kita buka nah ini tampilannya sudah terlihat sudah ya nah kalau sudah tampil disana kita klik create oke nanti saya pindahkan nah kemudian pilihlah tipe datanya tadi saya menyimpan tipe datanya itu menggunakan risk ya risk nah berarti kita gunakan yang ketiga ini lalu kemudian next lalu data telusurnya lewat apa penyimpannya tadi saya lewat risk tadi ini ketemu nah ini tinggal klik read data from reference manager file lalu klik next nah lalu ambil apa yang kita simpan tadi ya kan tadi kita menyimpan tuh ketika menelusuri melalui publish or perish nah oke tadi apa latihan UNUJA ini filenya ya latihan UNUJA oke nah kalau sudah oke maka klik next klik title and abstract field lalu kemudian centrang dua ini lalu kemudian klik next oke oke lalu kemudian klik next lagi klik next lagi klik next lagi nah bapak ibu terlihat di sana ya hasilnya ternyata dua variable yang kita telusuri melalui publish or perish ini menghasilkan sub variable ada teacher leadership ada work motivation ada teacher efficiency dan seterusnya lalu kemudian kita pilih kira-kira mana dari term ini yang tidak termasuk prophetic leadership dan job teacher job satisfaction saya contohkan nah ini research sample ini tidak perlu karena dia tidak terkait dengan dua tadi dengan dua variable lalu ada data analisis teknik juga tidak perlu kompensasi ada kompensasi di teacher job satisfaction ada author tak perlu ini lalu kemudian ada research question tak perlu ini juga tak perlu kira-kira begitu ya silahkan Bapak Ibu term-term ini dianalisis oleh Bapak Ibu Cina tidak perlu validity tidak perlu paper keluarkan konteks keluarkan keluarkan terima bisa mengetahui Bapak Ibu semua teman-teman mahasiswa dan para dosen bisa mengetahui term ini dari membaca kalau tidak membaca sebelumnya kita tidak akan bisa tahu apakah term ini masuk dalam variable yang kita teliti atau tidak kan kira-kira begitu kan nah ini makanya literasi membaca itu itu sangat wajib hukumnya bagi para penulis ya karena itu anjuran anjuran dan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan firman Allah itu kan dalam surah Al-Ala kan ayat 1 ikra 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 ditujukan memang ke Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi maknanya termasuk bagi kita sebagai pengikutnya tiga kali di sana ketika Malak Shibril memerintahkan kepada baginda Rasul ya Muhammad ikra jawab Nabi kita ternyata ma'an Nabi saya tidak bisa membaca lalu pesan itu disampaikan lagi sampai tiga kali karena itulah membaca Bapak Ibu ini sangat penting kalau kita tidak bisa menemukan inti dari apa yang kita baca makna dari apa yang kita baca lakukan ulangan terhadap bacaan itu jadi jangan cukup sekali baca ini misalnya square gak perlu industri gak perlu ini contoh saja nanti lalu klik finish Bapak Ibu maka hasilnya Bapak Ibu bisa lihat terlihatkah disana Punten lihat kelihatan lihat ya oke Bapak Ibu lihat disini ada garis-garis hubungan antara satu variable atau sub variable dengan yang lainnya ternyata Bapak Ibu dalam 10 terakhir dalam dekade terakhir ini dari 2012 sampai 2022 penelitian tentang teacher itu sudah banyak sekali lihat buletannya lihat lingkarannya itu paling besar itu berarti menunjukkan bahwa variable itu atau sub variable itu sudah dilakukan oleh peneliti lain dari sejak 2012 sampai 2022 lihat teacher sangat berkaitan dengan teaching sangat berkaitan dengan perception dan seterusnya kira-kira begitu ya dengan gaya dan seterusnya nah sekarang Bapak Ibu bagaimana menemukan novelty nah Bapak Ibu perhatikan disana ada tulisan tulisan yang kabur terlihat ya ada tulisan-tulisan yang remang-remang begitu ya nah itu artinya apa variable itu masih jatuh masuk suara kayaknya ada masalah suaranya hilang ini suara Pak Kiai yang kelihatan suara Bang Tabrani yang ada dari Aceh itulah ini suara Pak Prof juga ini kan tak Prof ini ngepis solong dulu Bang halo terpental rupanya ini masuk Pak Detor barusan bilang suaranya iya terpental rupanya ini itulah Indonesia Raya oke dilanjut nah ini Bapak Ibu setelah itu kita bisa lihat overlaynya nah ini Bapak Ibu ini ternyata bisa kelihatan ya kita analisis dari 2012 sampai 2022 nah ternyata ketemu disini dari 2018 sampai sekian nah ini artinya apa 2017 2015 16 dan dan 2012 begitu ya jarang yang mengupas atau meneliti atau mempublikasikan apa profetik leadership dan teacher job satisfaction nah ini bisa terlihat Bapak Ibu ya dari sinilah Bapak Ibu bisa mengklaim lakukan klaim bahwa penelitian yang dilakukan ini riset yang dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh orang lain nah ini ini harus yang dimunculkan nanti di latar belakang ya di introduction nah seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya kita lihat misalnya dari segini lihat tulisan yang agak kecil-kecil gitu ya yang ini kan kelihatan itu ya nah itu kira-kira nah ini aplikasi ini sangat membantu makanya di awal saya sampaikan penting wajib hukumnya tapi bukan wajib secara fikir gitu ya wajib hukumnya ada gitu ya ada harus ada di dalam laptop sang penulis ya kalau mau tulisannya banyak diterima oleh jurnal nah ini lalu saya lanjutkan presentasinya sambil pelan-pelan sambil ngopi Bapak Ibu sambil ngopi nah Bapak Ibu kan di abstrak tadi sudah disinggung oleh Pak Profesor Badrudin ya oke biar apa namanya di abstrak itu menciptakan ruang ada harus ada ruang penelitian di sana ya pertama kita lihat di sini Bapak Ibu oke menyatakan pentingnya bidang kajian yang dibahas ini di abstrak ya abstrak itu secara sederhana isinya adalah ada tujuan ada metode result ada simpulan ya secara sederhana adek adek apa kabar deh adek ini rupanya ingin belajar juga ya bagaimana biar nanti ketika sekolah sudah bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal nah ini menyatakan pentingnya bidang kajian Bapak Ibu pertama saya contohkan ya contohkan revolusi industri 4.0 saat ini hadir di berbagai negara termasuk Indonesia nah kalimat penekanan termasuk Indonesia ini sudah menyatakan kehadiran disana menyatakan pentingnya artikel ini gitu ya Indonesia merespon dengan cepat melalui perkembangan teknologi khususnya pendidikan ya lalu kemudian ada celah atau kelemahan atau kekurangan studi terdahulu yang kita lakukan melalui force viewer tadi ya melalui publish or perish tadi ya tindakan pembunitah Indonesia dalam menghadapi industri 4.0 tertuang dalam prinsip 4.0 salah satunya adalah critical thinking pendekatan stem menjadi salah satu alternatif dalam membangun kemampuan berpikir kritis khususnya dalam pembelajaran IPA tetapi nah ini ya ini sepertinya saya keliru ini ya ini bukan bagian dari abstrak ini sebentar oh ya masih abstrak betul nah ada kata ada diksi disana tetapi nah ini menunjukkan bahwa stem itu sudah pernah dilakukan ya perkataan pembelajaran stem itu pernah dilakukan prinsip 4.0 itu pernah dilakukan tetapi ketika kita menggunakan diksi tetapi nah ini ya dalam implementasinya berarti penelitian yang sudah pernah dilakukan itu ada kelemahannya gitu ya ada kelemahannya disinilah celah-celah yang harus kita tunjukkan di dalam introduction harus muncul gitu kemudian menggambarkan studi yang dilakukan pelitian ini bertujuan nah Bapak Ibu nomor 1 dan 2 ini teman-teman mahasiswa 1 dan 2 ini ini tergantung dari gaya penulisan abstrak pada jurnal masing-masing karena itu baca jurnal yang akan kita tuju jangan sampai di jurnal apa jurnal A dia abstraknya itu berisi langsung tujuan nah kalau langsung tujuan maka nomor 1 dan 2 gak perlu kita sampaikan dalam abstrak makanya baca dulu gitu ya amati dulu gitu ya amati ATM amati nah kemudian yang ketiga nah ini penting Bapak Ibu tujuan itu wajib hukumnya kalau tadi disampaikan oleh Pak Profesor Batrutin wajib ada tujuan abstrak ungkapkan secara eksplisif di sana tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur secara kuantitatif dampak model STEM inquiry berbasis kurikulum Indonesia atau K13 nah kalau sekarang kan kurikulum MBKM terhadap keterampilan berpikir kritis siswa usia 15 sampai 16 tahun nah kemudian apalagi uraikan prosedurnya berarti harus ada metode di sana di dalam abstrak saya contohkan penelitian ini menggunakan eksperimen semu meskipun meskipun secara eksplisit tidak dituliskan di dalam abstrak penelitian ini menggunakan metode atau metode yang digunakan adalah tidak muncul kata metodenya tetapi muncul secara implisit penelitian ini menggunakan eksperimen semua itu sudah berbicara tentang metode dengan desain non-equivalent control group desain di SMA Negeri 1 Serang Banten misalnya kita ya subjeknya utarakan subjek penelitian berjumlah 50 siswa keterampilan berpikir kritis diukur melalui 10 butir soal isai materi gaya dan gerak nah ini urayan data tentang metode ini ini juga harus muncul diabstrak jangan abstrak sempit sekali itu ya ditulisnya sedikit misalnya metodenya itu menggunakan metode korelasional gitu ya metode penelitian ini menggunakan apa apa namanya metode korelasional begitu ya hanya sebatas itu saja tidak dijelaskan subjeknya tidak dijelaskan bagaimana cara mengambil datanya gitu ya makanya pahami dulu setiap jurnal ya agar kita tidak apa tidak berharap-harapan gitu ya apakah artikel kita itu diterbitkan atau tidak gitu ya jangan sampai capriin misalnya nah kemudian ada merangkum hasil penelitian artinya di dalam abstrak itu ada hasil pertama tujuan kemudian yang kedua yang wajib ada adalah metode yang ketiga adalah hasil nah berdasarkan hasil uji hipotesis statistik non-parametrik men-widney diperoleh taraf signifikian 0,004 yang berarti kurang dari 0,05 hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah menggunakan model inquiry berbasis TEM berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model inquiry berbasis TEM efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa oke nah ini penting Bapak Ibu berikutnya adalah introduction atau pendahuluan atau latar belakang Bapak Ibu teman-teman mahasiswa membuat pendahuluan menulis introduction latar belakang ini harus clear di dalam artikel sebuah jurnal pertama menetapkan wilayah atau bidang kajian contoh buat klaim sentral harus ada klaim contoh baru-baru ini baru-baru ini ini kan menunjukkan kata klaim baru-baru ini dari mana penulis bisa menuliskan baru-baru ini dari mana kalau penulis tidak melakukan previous studies dari mana penulis tahu kalau akhir-akhir ini atau beberapa tahun akhir ini dalam 10 tahun terakhir ini dari mana dia tahu kalau penulis tidak melakukan studi terdahulu nah studi terdahulu atau previous studies ini penting caranya seperti tadi makanya jurnal itu rata-rata menghendaki 10 tahun terakhir karena ini untuk klaim sentral ini baru-baru ini ada minat yang cukup besar dalam science teknologi engineering and mathematics beberapa tahun terakhir sejumlah peneliti pendidikan IPA mengkaji kembali pendekatan pembelajaran STEM dalam beberapa tahun terakhir bisa dalam dasar warsat terakhir terkini nah ini kira-kira membuat klaim sentral kemudian yang kedua bapak ibu teman-teman mahasiswa dimana saja berada mudah-mudahan tidak semakin ngantuk ini ya karena baru pendahuluan yang kedua membuat generalisasi tentang kajian di generalisasi contoh banyak orang percaya banyak orang percaya ini kan kalimat-kalimat yang apa yang menjadi pilihan alternatif pilihan banyak orang percaya itu kan berarti mengeneralisasi mengeneralisasi banyak orang percaya bahwa telah ada upaya baru untuk menegakkan Islam rendah di Indonesia sejak jatohnya Soeharto ini bahasanya ada upaya baru untuk menegakkan Islam rendah di Indonesia sejak jatohnya Soeharto kalimatnya kan sangat indah kalau dibuat begitu kalau tulisan ini sudah ada misalnya di para prase carilah kalimat-kalimat yang memenuhi unsur subjek predikat dan objek subjek predikat objek keterangan itu ya itu dalam membuat kalimat kemudian pandangan ini telah menerima dukungan telah menerima dukungan artinya apa generalisasi kajian telah menerima padahal bisa saja ada yang menerima pandangan ini telah menerima dukungan yang cukup besar baru-baru ini sebagai contoh contohkan disana terus ada lagi misalnya kalimat ada banyak kritik terhadap pandangan bahwa beberapa partai Islam di Indonesia telah berupaya untuk menghidupkan kembali syariah Islam di Indonesia baru-baru ini Indonesia dan beberapa negara lain di Asia dilanda bencana tsunami saat ini Indonesia sedang mengalami krisis multi aspek nah ini membuat contoh-contoh ya bisa Bapak Ibu bisa teman-teman mahasiswa memodifikasi ya ingat amati tiru modifikasi ya ilmunya ATM sederhana A3 saja kemudian yang ketiga Bapak Ibu tinjau hasil studi sebelumnya penelitian penelitian tadi tentang prophetic leadership dan teacher job satisfaction ternyata ada seribu seribu artikel yang membahas itu bahkan itu lebih karena memang di-publish or perish itu dibatasi maksimalnya seribu artinya kita bisa berasumsi lebih dari seribu sangat banyak sekali makanya kalau ditanya oleh penguji apa yang membedakan penelitian Anda dengan yang lain kalau kita tidak bisa melakukan analisis terhadap previous studies kita tidak bisa menjawab pertanyaan dosen itu tapi kalau kita sudah lakukan melalui seperti yang saya contohkan maka kita bisa menjawab pertanyaan penguji contoh penelitian terkait yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya menemukan bahwa pembelajaran STEM dapat melatih kemampuan berpikir kritis pada materi gelombang suara siapa itu Ismayani tinggal kita kutip Ismayani lakukan citasi di sana menggunakan manajemen referensi boleh menggunakan LA atau juga boleh menggunakan Sotero STEM yang terintegrasi dengan PBL dapat meningkatkan kreativitas matematis siswa SMK siapa yang melakukan penelitian itu Lutfi dan kawan-kawan STEM juga STEM terintegrasi dengan PBL dapat meningkatkan literasi sains kreativitas dan hasil belajar siapa yang melitih Dewi dan kawan-kawan dan STEM pemecahan masalah siswa peneliti khoyriyah wa akhawatuhah gitu ya nah ini artinya apa peneliti menuliskan latar belakang di atau di introduction itu ada tinjauan previous studiesnya ada tinjauan studi terdahulunya ya oke next yang keempat membuat sanggahan terhadap klaim peneliti lain nah kalau peneliti lain atau penelitian lain atau publikasi lain sudah dihadirkan di latar belakang klaim ya sanggah dengan kata-kata sayangnya namun tetapi meskipun nah itu kata-kata atau diksi yang kita gunakan untuk melakukan sanggahan terhadap riset yang sudah dipublish pada jurnal-jurnal lain gunakan kata-kata itu namun pendekatan ini menderita sejumlah kelemahan itu bahasanya menderita ya padahal bisa ditulis begini namun pendekatan ini mengalami apa namun pendekatan ini memiliki kelemahan kan begitu sebetulnya kan tapi karena bahasanya itu dibuat menarik namun pendekatan ini menderita sejumlah kelemahan menderita kan padahal mengalami bisa saja namun klaim tersebut memiliki beberapa keterbatasan kan sama sebetulnya antara kalimat yang pertama dengan kalimat kedua kan sama saja sayangnya pandangan ini agak lemah nah ini kan bentuk daripada para prase intinya adalah bahwa pandangan itu atau temuan penelitian lain itu yang sudah ditemukan oleh peneliti lain itu memiliki keterbatasan karena ada keterbatasan itulah peneliti atau penulis hadir untuk memberikan ruang-ruang yang kosong tadi nah itu kemudian yang kelima menunjukkan celah atau kekosongan dalam literatur literatur itu sangat luas sekali literatur yang luas ada pada topik ini terutama di bidang sosiologi atau dan etnologi ini sangat luas social science itu juga sangat luas pendidikan masuk dalam skopnya social science ini sangat luas nah meskipun sebagian besar karya mengacu pada ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai salah satu alasan untuk jilbab sedikit penelitian nah ini sedikit penelitian ini artinya apa menunjukkan adanya celah menunjukkan adanya kekosongan daripada riset terdahulu kita lihat di sini kalimatnya meskipun sebagian besar karya mengacu pada ayat-ayat Al-Quran sebagai salah satu alasan untuk jilbab sedikit penelitian nah telah benar-benar mengeksplorasi rincian ayat-ayat ini dan pergeseran interpretasi mereka oleh generasi selanjutnya ini kan sangat unik bapak ibu teman-teman mahasiswa kenapa karena di sini si penulis sudah membuktikan menunjukkan adanya kekosongan adanya celah bahwa sedikit penelitian telah benar-benar mengeksplorasi bagaimana mungkin kalau peneliti penulis tidak melakukan preview studies ini tidak akan terlalu bisa tidak bisa teranalisis ini karena itu preview studies menjadi sebuah keniscayaan kemudian yang kedua contohnya kebaruan penelitian ini nah ini kan tunjukkan bapak ibu di introduction di latar belakang masa itu tunjukkan bahwa ada celah yang kosong ada kekosongan dalam literatur yang belum pernah diteliti oleh yang lain kebaruan penelitian ini terletak pada variable terikat yaitu kemampuan berpikir kritis siswa berusia 15-16 tahun mungkin bapak ibu kemampuan berpikir kritis kan banyak variable itu kalau kita lakukan searching lewat publish or various kemampuan berpikir kritis itu sangat banyak sekali tetapi ternyata kebaruannya pada apa siswa berusia 15-16 tahun ini kekosongannya ini berusia 15-16 tahun kemudian model penerapan penerapan tentang model STEM inquiry ini juga sudah banyak model STEM itu juga sudah banyak STEM inquiry sudah banyak tetapi kekosongannya dimana ternyata oleh si penulis ditunjukkan berbasis kurikulum Indonesia berbasis kurikulum MBKM nah itu berarti apa ada sesuatu yang kosong yang belum hadir yang belum pernah dipublikasikan yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain disitulah kita hadir disitu kita bisa menemukan noviti dari riset kita atau dari artikel kita panjang juga introduction aja ya ya begitu lah kira-kira ya kemudian yang ke-6 mengajukan pertanyaan baru kajian ini cukup informatif ya namun masih ada pertanyaan yang harus dijawab tuh ya berarti disini disini si penulis sudah menunjukkan ada perumusan masalah gitu ya ada rumusan masalah baru yang harus dijawab yang harus diteliti ada pertanyaan baru gitu ya kajian ini cukup informatif namun masih ada pertanyaan yang harus dijawab nah teruskan disana ya dari studi ini satu pertanyaan penting tetap ya satu tetap ini berarti menunjukkan ada pertanyaan yang baru kemudian yang ke-7 meneruskan tradisi karena sesungguhnya riset itu kan riset-riset atau variable-variable penelitian itu kan sudah pernah diteliti oleh peneliti lain kita tinggal mencari celah-celah kekosongan-kekosongan yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain artinya apa ada tradisi meneruskan tradisi contoh kajian tentang dampak tsunami hanya mencakup wilayah sekitar bandar Aceh studi-studi ini juga harus mencakup bidang lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak bencana kajiannya hanya di Aceh tetapi mencakup bidang lain gak kira-kira untuk mendapatkan gambaran tentang dampak bencana bisa kan begitu ya itu artinya meneruskan tradisi kemudian salah satu pendekatan salah satu pendekatan pembelajaran yang berhasil diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah pendekatan pembelajaran berbasis STEM siapa siapa itu yang meneliti banyak kita lihat disitu pendekatan ini merupakan pembelajaran IPA dalam melatih keterampilan berpikir kritis ini artinya apa variable-variable penelitian kita yang kita tulis dalam artikel itu itu sudah pernah dilakukan oleh penelitian lain oleh peneliti lain karena itu teruskan tradisi itu next berikutnya oke sebutkan garis besar tujuan Bapak Ibu di bagian latar belakang di bagian introduction itu diakhiri dengan tujuan Bapak Ibu ya ini teman-teman mahasiswa ingat ambil template jurnalnya lalu di bagian introduction bagian akhir sebelum masuk ke metode sebutkan garis besar tujuan riset itu apa ya harus clear harus jelas contoh tujuan dari kajian ini adalah blablabla studi ini bertujuan untuk blablabla kajian ini dibuat untuk blablabla kajian ini mengkaji implementasi demokrasi liberal di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia dalam penelitian ini dikaji pola retorika artikel penelitian dan seterusnya banyak makna-makna banyak kalimat-kalimat yang indah yang kita bisa gunakan untuk menuliskan tujuan pada bagian introduksi berakhirlah untuk introduction nah kemudian bapak ibu next selanjutnya metode dalam artikel 10 minit lagi oke siap oke metode metode ini secara umum uraikan jika metodenya digunakan bersifat umum uraikan secara garis besar tapi kalau spesifik tidak terbiasa unik uraikan secara panjang dan lebar gunakan waktu lampau nih bapak ibu teman-teman mahasiswa semua karena artikel yang kita tulis itu penelitiannya sudah dilakukan sudah berakhir karena itu gunakan waktu lampau kalau menggunakan artikelnya menggunakan bahasa inggris jangan nanti pas dibaca oleh editor lah ini kapan penelitiannya kok masih ada tertulis sedang begitu ya nah ini jangan oke next hasil dan pembahasan nah ini bapak ibu teman-teman mahasiswa dimana saja berada perhatikan template jurnal pada sebuah jurnal ya ada yang menjadikan hasil dan pembahasan itu terpisah ada yang bersatu kalau hasil dan pembahasan terpisah tuliskan kembali tujuan penelitiannya yang dinyatakan sebelumnya itu ya makanya ada yang menuliskan ada yang enggak lihat dulu setiap jurnal berbeda-beda laporkan hasil yang di yang hasil cakupan yang lebih luas dulu kemudian diikuti dengan urayan rinci hadirkan dengan tabel biasanya tabel gambar kemudian ada urayan ada keterangan dari hasil itu lalu kemudian kalau hasil dan pembahasan itu bersatu satu misalnya hasil dan pembahasan result and discussion strukturnya polanya lihat ada A B AB lalu diikuti komentar kemudian bisa juga A A artinya hasil dulu sampaikan kemudian B belakangan ya komentarnya nah discuss-nya apa namanya di pembahasannya ya tampilkan informasi letra belakang tampilkan ringkasan hasil temuan ya kemudian berikan komentar apakah hasil penelitian yang kita lakukan itu menjawab menjawab hipotesis atau tidak ya kemudian hubungkan dengan hasil penelitian sebelumnya ya kalau bahasanya Pak Profesor Badrudin ya konfirmasi ya konfirmasi di pembahasan itu apakah temuan kita ini sudah sejalan atau bertentangan menemukan sesuatu hal yang baru dari penelitian yang sebelumnya kemudian menjelaskan hasil yang diperoleh nah terakhir simpulan dan implikasi buat generalisasi dari hasil yang diperoleh contoh berdasarkan berdasarkan temuan penelitian model inquiry berbasis stem efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam penelitian ini model inquiry berbasis stem dapat meningkatkan berpikir kritis meskipun peningkatannya tidak signifikan disini si peneliti sudah menghadirkan kelemahannya tidak signifikan peningkatannya ingat ya bukan berarti sesuatu yang kita temukan yang penelit kita temukan itu yang bagus tidak maka penelitian yang baik itu ungkapkan temuannya simpulkan temuannya lalu berikan implikasinya atau rekomendasinya bahwa penelitian ini ada yang kosong kira-kira begitu ya nah ini rupanya dihadirkan kira-kira itu Bapak Ibu terima kasih dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. atas menyajikan materi yang sudah disampaikan terima kasih